Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat suri pemirsa apa kabar anda Di suri hari ini senang sekali kami hadir kembali Menjumpai anda dalam program Markombur Pemirsa dalam beberapa hari terakhir ini Kita dihadapkan dengan perubahan cuaca ekstrim Yang melanda wilayah Sumatera Utara Khususnya Kota Medan Yang tentunya hampir tiap hari Kita dilanda oleh hujan Baik intensitas sedang hingga berat pemirsa Nah di satu sisi perubahan cuaca ekstrim ini Tentunya dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi Seperti banjir, landslide, hingga angin puting bleung Sehingga masyarakat di luar sana harus waspada Dan perlu tahu sebelum melakukan aktivitas di luar sana Apakah hari ini baik atau tidak terhadap cuacanya Dan lantas pemirsa sejauh ini bagaimana pula Terhadap kesiapsiagaan dari pihak-pihak terkait Seperti BPBD hingga BMKG Untuk dapat melakukan kesiapsiagaan number one Bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar sana Agar paham terhadap informasi dan juga sosialisasi Dan bahkan bagaimana penanganan jika kemungkinan besar Bencana tersebut hadir dalam kehidupan kita Bersama saya Muhammad Azril Anstion dan rekan cantik saya Yang hari ini berwarna coklat-coklatan Ada video utama Putri Iya jadi kita ketemu lagi di Markombur Dan ini pembahasan yang memang perlu untuk terus kita bahas ya Bang Azril Karena memang untuk perubahan cuaca ini kita kan gak pernah bisa Kita prediksi langsung tiba-tiba Nah ini kayaknya bakal hujan beneran gitu Bisa aja berubah secara mendadak secara tiba-tiba Seperti dalam beberapa waktu terakhir bener tadi Bang Azril bilang Kalau tadi aja mungkin sekitar pukul 10 begitu itu kelihatannya panas Nah ini kita bisa lihat sekarang udah kelihatan menduang Bang Azril Benar sekali Bawa jas hujan hari ini? Bawa pastinya sediap ayam sebelum hujan Jangan lupa nanti pulang sepatnya diganti sendal ya Takutnya banjir Nah ini kita perlu tahu juga Sebenarnya memang saat ini sudah masuk ke musim penghujankah Dan sudah tergolong cuaca ekstrim gak sih yang terjadi di Sumatera Utara Di khususnya Kota Medan Kita langsung bahas ya Bersama dengan dua narasumber kita di sebelah Widia Ini kayaknya udah gak asing ya Kalau untuk kita berhari Sudah ada Kak Marta Manurung Ini beliau adalah perakirawan cuaca BBMKG wilayah Satu Medan Selamat sore Kak Marta Selamat sore Sehat gak? Boleh langsung kita tes ya Info perakirawan cuaca Oke baik Di sebelah Bang Azril ada siapa? Widia hari ini pandai melawan ya Pak Mirsa Dan terima kasih Widia untuk mempertajam informasi kita terkait tema kita waspada cuaca ekstrim Telah hadir bersama kami yang terhormat kepada Bapak Manutur Parulian Naibahu SHOS SHMSI Selaku kabin pencegahan dan kesiap siagaan bencana BPBD Prop Su Assalamualaikum selamat sore Pak Selamat sore Pak Bagaimana kabarnya Pak Naibahu? Sehat Sehat ya Pak ya Udah mantap ini Pak memberi informasi pada masyarakat ya Pak terkait waspada cuaca ekstrim ini ya Pak ya Alhamdulillah Dan untuk itu pemirsa kami harapkan hadir Anda di telpon teraktif kami di 0811 6100386 Sekali lagi di 0811 6100386 Saya atau Widia ini lu ada pertanyaan Widia udah penasaran Langsung pengennya nanya ke Kak Marta Boleh silahkan Karena seperti biasa Kak Marta kan memberikan informasi soal perkiraan cuaca Jadi Kak Marta dalam beberapa waktu terakhir tadi seperti sudah kita sampaikan ya Ini kadang panas, kalau suaranya tiba-tiba mendung, anginnya kencang lagi Kak Terus hujan deras ada petirnya Ini memang kita di Sumatera Utara, usahnya di Medan mungkin ya Kak Sudah masuk ke musim penghujan atau seperti apa sebenarnya? Iya, jadi memang benar kalau beberapa hari terakhir ini Wilayah kota Medan memang sudah masuk ke musim hujan Namun memang beberapa wilayah di wilayah Sumatera Utara Seperti sebagian di Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Memang dari bulan Juni kemarin itu masih dalam kategori musim kemarau Nah kenapa kita bisa lihat kalau siang itu panas Tiba-tiba antar sore sudah hujan deras Nah itu salah satu ciri-ciri kalau kita sudah masuk dalam musim hujan Jadi kita merasakan kelebatan udaranya itu memang sudah cukup tinggi Suhu udaranya juga panas Bisa kita bilang itu biasanya nanti sore hujan Karena seperti kami tadi, di kantor sudah hujan deras Oh sudah hujan deras, disini masih kering ya? Iya, sudah hujan deras Jadi ternyata yang namanya sudah masuk ke musim penghujan bukan berarti satu harian hujan begitu ya Kak Marta Oke baik, jadi antisipasi dari kita ya harus bawa jas hujan Jangan lupa bawa payung juga ya Kak Marta Nah kalau berbicara antisipasi kita langsung tanyakan juga kepada Bapak kita Pak Naibahut Terkait apa saja Pak yang mungkin bisa diinformasikan pada masyarakat ini terhadap waspada cuaca ekstrim Dan antisipasinya seperti apa ini Pak yang dilakukan dari BPPD? Baik penanganannya juga Baik, terima kasih atas sempatan diberikan kepada kami Kalau kami sama BMKG ini bisa dibahar ke dua mata sisi mata uang Jadi kalau BMKG itu pemain di udara, kami pemain di darat Jadi informasi-informasi terus kami terima dari BMKG Dan kami tidak lanjuti dengan dibawa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Perlu kita tahu bersama sesuai visi-visi Pak Gubernur Pak Edi dan Mayadi Bagaimana memperkecil daripada risiko bencana ini kita laksanakan Salah satunya adalah kegiatan kita ke daerah kabupaten-kabupaten kota Contoh kemarin kami di Padang Lawas, sebelumnya di Padang Sidempuan Kita edukasi kepada para masyarakat dua bagian Yaitu pertama dari SMA, SMK, dan dari masyarakat Sebenarnya pada saat ini juga, sesuai dengan 64-17 tentang bencana Sudah ada sekarang desa-desa tangguh bencana Tetapi desa tangguh bencana ini di kabupaten-kota ini Mereka masih belum memahami apa maksud dan tujuan desa-desa tadi Nah kita juga turun ke bawah sekaligus memonitor Desa-desa sudah dibentuk kabupaten-kota, sudah sampai mana manfaatnya Kadang-kadang kita masyarakat ini berpikir bahwa bencana itu seperti hanya segedar Kalau datang syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu Padahal kita harus berdampingan sama bencana ini Apalagi kita katakan orang bumi makin tua Posisi sekarang pada saat kami bersarapan tahun kami di lapangan Pada umumnya faktor cuaca yang paling banyak itu adalah Banyaknya pohon yang gundul Gundul pohon itu tidak ditanam masyarakat Saya sampaikan kepada masyarakat, silahkan kalau memang Anda merasa tanaman Anda Tapi sebelum ditanam, eh sebelum di pohon tebang, tolong ditanam dulu Nah bila perlu satu banding tiga, satu pohon ditanam, ditebang, tiga sudah ditumbuhkan Nah dalam artian pohon yang seumur berumur satu tahun dua tahun dulu bibitnya hidup baru yang tua ditubang Sebenarnya kita merasa risih memang nengok situasi seperti itu Ini sebenarnya, apa namanya, seperti kita menanya mana duluan telur atau ayam gitu Karena kalau kita sampaikan tadi kita salahkan nanti alam, padahal kita perbuatnya Sampai saya katakan kepada masyarakat bahwa yang kita miliki sekarang ini bukan warisan enak moyang Tapi titipan dari anak cucu Ya, hutan, air, dan seluruh isi yang apa ada sama kita Ini titipan anak cucu Nanti anak cucu bertanya Itu kayak kok ditebang pohonnya Nah pada saat ini kita sudah merasakan, BMK sudah mengatakan tadi Pada waktu jaman-jaman kita kecil dulu kita tahu Walaupun ada katanya tak selamanya mendung itu kelabu katanya Tapi memang pada umumnya mendung itu memang hujan dari dulu Tapi sekarang tidak Bisa dia hanya sekedar awan tipis tapi hujan Awan tebal tidak hujan Nah itulah sekarang situasi kondisi Dan ini kita sampaikan kepada masyarakat Seluruh profesi orang utara-utara kita sampaikan seperti itu Sekolah dan juga masyarakat Seperti itu Edukasi dan sosialisasi terus gencar dilaksanakan dari BPBD Proxy ini kepada masyarakat Khususnya kepada anak-anak sekolah sudah gitu Kita kasih jempol ya video Semua kalangan usia harus paham ya Pak Terkait dengan antisipasi ini Nah kita kembali ke Kak Marta Kalau kita katakan cuaca ekstrim Sebenarnya yang dimaksud dengan cuaca ekstrim ini yang seperti apa sih Kak Marta? Cuaca ekstrim itu merupakan fenomena alam Yang kondisinya itu tidak seperti biasanya Contohnya curah hujannya nih Kita kan setiap hari melakukan penangkaran hujan Kalau ada hujan Kalau dikatakan ekstrim itu 50 mm per hari Atau 20 mm per jam Itu sudah dikatakan cuaca ekstrim Jadi bisa mengibatkan genangan Atau bahkan banjir mungkin kalau Ternyata drainasinya tidak baik Lalu suhu udaranya Suhu udaranya dikatakan ekstrim bila 3 derajat di atas normal Mungkin biasanya di September kita lihat Suhu udara itu 33 derajat Celcius Namun kalau tiba-tiba terjadi 37 dikatakan suhu ekstrim Lalu yang terakhir itu kecepatan angin Kita belum tentu itu bilang 20 km per jam sudah kencang sudah angin ekstrim Ternyata tidak Karena kriterianya adalah sekitar 45 km per jam baru kita katakan itu ada angin kencang Angin ekstrim seperti itu Jadi kita sudah termasuk yang dikatakan masuk ke cuaca ekstrim gak sekarang kondisinya? Kalau melihat informasi data-data yang kami peroleh dari wilayah Sumatera Utara itu Memang ada beberapa kali wilayah kita yang sudah masuk dalam cuaca ekstrim Karena ada beberapa tempat kemarin seperti di Deli Serdang Kalau tidak salah ada angin kencang Karena memang kecepatan angin juga sudah di atas 45 km per jam Dan menimbulkan korban jiwa Jadi sudah kita bilang itu adalah bencana hidrometeorologi Karena sudah menimbulkan korban Oke seperti itu Oke jadi gak perpatokan kalau kita dulu mungkin bulannya udah ber-ber-ber Itu namanya masuk-masih penghujan Ini masih bulan Agustus gitu ya Pak Nek? Oh entar lagi awal bulan tapi Kak Marta ya? Baik Widya Saya kalau tadi Widya ke Kak Marta saya kembali lagi ke Pak Naibahu ini Pak kalau informasi dari Kak Marta tadi bahwa Sudah masuk ke cuaca ekstrim ini ada beberapa wilayah yang sudah dikategorikan ini Kalau dari BPBD, BPBD Propso hingga ke daerah ini Kesiap siagaannya ini untuk memetametakan terhadap rawan-rawan lokasi ini Pak Sudah dilakukan juga kah? Atau setelah nanti terjadi kebanjiran ataupun musibah dulu Baru dilakukan tindak lanjutnya? Atau seperti apa? Baik, terima kasih Kalau pada saat ini BPBD sudah memetakan seluruh potensi Dan ada risiko bencana seluruh Sumatera Utara Jadi ada punya kajian risiko bencana kita atau KRB kita sudah ada Jadi di sekolah kota itu kan punya potensi ciri khas masing-masing Jadi ada memang disitu tinggi curah hujan Ada daerah tertentu dia memang ekstrim dia kekeringan Sekarang kita kan menarik benang merah supaya bagaimana kembali alam ini seperti dulu Bukan maksudnya semua bencatur disamakan tidak Tapi paling tidak penanganan itu bisa kita samakan Kemarin kita ke Padang Lawas Di sana Padang Lawas itu tidak ada kekeringan Tapi curah hujan tinggi Nah begitu kita tanya kepada kepala badan BPBD-nya Waktu itu sampaikan ya memang disini gitu Pak Nah jadi memang disini tidak pernah kering Nah sampai musim kemarau ekstrim tidak pernah kering Ternyata setelah saya pelajari semua gunung di sekitar itu Padang Lawas Nah tapi di daerah lain tidak seperti itu Seperti kita ke berkota Medan kan Kita tahu sendiri kalau cuaca paras luar biasa Nah jadi ini yang saya bilang tadi Kalau pemetaan itu sesuai dengan wilayah masing-masing ada sudah kita perhatikan Nah dalam rangka tadi potensi risiko bencana Tadilah kita buat edukasinya ya Contoh misalnya wilayah-wilayah seperti yang kemarin di Padang Lawas Kita edukasi mereka masalah hati-hati di daerah sungai Karena air sudah makin tinggi kan begitunya Terus penumpatan-penumpatan daerah lain sungai ini harus dibersihkan Terus yang kedua lagi Penebangan pohon Kita minta supaya itu jangan diteluskan lagi Bisa ditanam Banyak cara-caranya Tapi itu berbeda dengan Tanjung Bali Kalau Tanjung Bali kan dia hanya banjirop Kan begitu Penanganannya kita nggak bisa pulak-pulak suruh Kita suruh pulak dalam pohon lain Mangroof yang kita minta supaya mereka ditanam Supaya bisa air itu tidak naik ke atas Berbeda daerah Jadi apa nanya Lain lubuk lain ikannya Lain ladang lain belalangnya Begitu kami taruh cara penanganannya Sebelum ke Widya ya Widya Saya masih berbicara kepada Anda Pak Naibaho Kalau untuk di Propsu hingga ke daerah ini Terhadap fasilitator dan juga fasilitas kebencanaan Ataupun logistiknya sudah juga kuat Pak Untuk menghadapi datangnya banjir Ataupun hal-hal yang kemungkinan besar nanti terjadi Iya jadi pertama dulu SOP dulu kami sampaikan SOP permenangan benjara ini Ada dua jenis yang pertama untuk jenis informasi Dari masyarakat pertama kepada kami Yang kedua adalah kepala BPBD-nya Nah salah satu ini memenuhi unsur Kami turun ke lapangan Nah peninjauan kami ke lapangan ini kami tengok Sampai risiko bencana tadi Contoh seperti yang saya bilang tadi Kalau daerah pegunungan misalnya di Tanah Karo Itu pasti banjir Banjir bandang itu Sungai pasti itu Wah putih beliung Itu sudah kita tahu Jadi gak mungkin dibilang Pak disini ada tsunami Kata Tengah Karo Berarti itu hoax Nah ini yang kami sudah kita petakan Nah jadi setelah kami petakan Kami turunkan ada fasilitator daerah namanya Oke Itu adalah perpanjangan tangan kami Seperti apa itu fasilitator daerah? Jadi itu ada Bukan itu kita orang Satu orang yang kita tunjuk Oke Ditanggung jawab oleh BPBD Provinsi Untuk membina setiap desa tadi Desa tangguh bencana tadi dibina Supaya mereka memahami Bagaimana risiko bencana Nah jadi tidak hanya membina Tapi mereka juga ikut andil Bagaimana caranya menangani Bencana apabila terjadi Sampai simulasinya pun mereka buat Oke Nah simulasi bagaimana terjadi Misalnya dari banjir bandang Bagaimana caranya Tidak Apa namanya Tidak duduk di tempat Tapi dia harus sudah Ada sesuatu yang dilaksanakan Aksinya ada Reaksinya bagaimana Sampai-sampai gempa bumi juga seperti itu Jadi kita kalau ke lapangan itu Selalu ke daerah Kabupaten Kita buat simulasinya Sesuai dengan kondisi Dari daerah masing-masing Nah jadi Itulah kira-kira Yang bisa kami sampaikan Fasilitatornya itu Dari orang bapakah Atau dari masyarakat sendiri Atau dari ekspert Nah masyarakat di daerah tersebut Dari masyarakat Dajukan oleh Kabupaten kota Oke Nah baru kita latih Oke Kita didik dan kita latih Baru kita balikkan Ke masyarakat kembali Oke Nah masyarakat sekitar Pak Yang sudah diberikan edukasi Ini ya di desa tangguh bencana Sejauh ini Pak Memang pada akhirnya Jadi benar-benar paham Untuk bisa mengantisipasi Bila terjadi bencana Atau seperti apa Pak Setelah kita Kita sosialisasi Di desa tangguh bencana tadi Mereka sudah mulai Aktif kelasan kegiatan itu Jadi ada laporan Daripada Fasilitas daerah kita buat tadi Itu tiap hari melaporkan Apa saja di desa masyarakat itu Dalam rangka Mengantisipasi Risiko bencana tadi Nah jadi Nanti ke depannya juga Dan pemerintah pusat Akan membuatkan Gerakan kencana Gerakan kecamatan Tangguh bencana Oke Nah jadi sekarang ini Undang-undang 214 itu Desa tangguh bencana Nah sekarang Kementerian Negeri Menanggung jawabannya Gerakan kencana Gerakan kecamatan Tangguh bencana Nah jadi ini Akan bersinergi Nah sekarang Pada posisi ini Kami dari BPBD Provinsi Masih langsung Kepada BKU Paten Dan ke desa Kecamatan tidak Pada umum Tidak banyak yang memahami Tapi dengan Gerakan kencana tadi Kecamatan tangguh bencana tadi Ini Link kosong di tengah tadi Bisa terisi Nah karena fungsinya kan Ini bencana Harus kita tanggung jawab Kita bersama Tidak hanya BPBD Provinsi Atau BMKG Kan begitu Nah jadi kita sudah Kemasarga Kita sampaikan semua Kita petakan Kita ajari Sebelum kita simulasi Bagaimana cara Apabila terjadi bencana Sekarang sesuai dengan potensi Bencana Dan juga kita Berpemahaman Dari pasal Daerahnya Kita berpemahaman Kita berpemahaman Pelatihan Itulah kira-kira Kementasinya keren Saya mau ke Kak Marta lagi Kak Marta Kalau fenomena cuaca Ini kan menarik ya Sebenarnya Bang Azril Yang ingin ditanyakan Ini kita sambil belajar ya Kalau hujan lokal itu Nah nanti di rumah Misalnya hujan nih Panas maksudnya Terus gak berapa lama Kita dapat info Di sana hujan Di lokasi lain Ini sebenarnya fenomena Yang seperti apa sih Kak Marta Kalau itu memang Fenomena yang biasa Normal saja Karena Bentukan awan itu sendiri Tidak merata terjadinya Mungkin seperti kami tadi Pemanasan Pemanasan yang cukup tinggi Mungkin di sekitar Padang Bulan Sehingga cukup intens Muncul awan-awan hujan Di daerah kami Seperti itu Dan informasinya Kalau akan terjadi hujan Juga sudah kami Sebarkan Keseluruh stakeholder Di wilayah Sumatera Utara Seperti tadi Sebelum terjadi hujan pun Teman-teman forecaster Di BMKG Wilayah Satu Medan Sudah menyebarkan informasi Bahwa akan terjadi Hujan sedang Lebat Disertai petir Atau yang kencang Di wilayah ini Ini Hingga jam sekian Kalau misalnya Nanti terjadi lagi Kita akan update kembali Seperti itu Enak berarti ya Kena di BMKG Bang Azril Saya juga ingin bertanya Mewakil pemirsa Ini kepada Kak Marta Kalau tadi Widya juga ingin Mencari pengetahuan Saya juga ingin mencari pengetahuan Kalau Beberapa referensi Dan juga mungkin Saya sering baca Ada istilah Medan Julian Oscillations Baru ada Gelombang Rospi Equatorial Nah kalau yang dari kedua ini Apakah ini juga menjadi Fenomena terjadinya Gelombang-gelombang udara Yang penumpukan awan Di udara itu Ya jelas Kalau kedua hal itu Adalah salah satu contoh Hal-hal yang mempengaruhi Bagaimana kondisi cuaca Di Indonesia Oke Oke Jadi kita sudah belajar Sudah tahu Bagaimana tadi MGO Seperti itu Nah MGO itu misalnya Ada beberapa posisinya Kalau misalnya MGO-nya berada di posisi Sumatera Utara Maka otomatis Sulai Sumatera Utara Akan mendapatkan dampak Akan hujan lebat Nah informasi seperti itu juga Kami bisa lihat Akankah berlangsung Hingga tujuh hari ke depan Seperti apa Dinamika cuaca ini Sebenarnya diperoleh Pada pukul berapa Untuk contohnya besok Agar bisa disebarluaskan Kepada masyarakat Apakah pukul satu malam Atau seperti apa Untuk keesokan harinya Kalau kami sendiri Di kantor itu Membuat perakhiran cuaca Itu dari pagi hari Dan itu untuk Hingga lima hari ke depan Setiap pagi Hingga pukul jam Sembilan pagi Sudah siap Untuk disebarluaskan Ke wilayah Sumatera Utara Oke Jadi pagi hari ini Sudah dicek Untuk lima hari ke depan Iya Betul Jadi informasinya Sekalian hujan Kami juga memberikan Informasi apakah hujan itu Dapat berdampak Berdampak Akan ada banjir kah Akan ada longsor kah Seperti itu Dan itu informasinya juga Dapat dilihat langsung Di web BKG.co.id Tiga hari ke depan Kita bisa lihat seperti ini Hingga tanggal 1 September Akan ada potensi Hujan lebat Yang berdampak Ada banjir Atau longsor Dilangkat Seperti itu Di sekitar pantai barat Seperti Tapan Di Tengah Di Padang Lawa Sebagian serdang berdagai Kita harus waspada Levelnya sudah di level waspada Oke Kalau untuk di Kota Medan Kak Marta Ada Kota Medan juga ada Oke Baik Jadi kita sudah bisa antisipasi Kayaknya aku nanti kuliah Sama Kak Marta Aja lah ini pemirsa Kalau mau kemana-mana Tanya Kak Marta Aja Tapi ada aplikasi info BMKG Masih update terus ya Dari situ kita dapat Memperoleh Segala informasi Akan ada Ada hujan lebat Bagaimana dampaknya Seperti itu Akankah minggu depan Seperti musimnya Bagaimana Dari informasi BMKG Semuanya kita sudah sebarkan Baik Itu dia tadi Perspektif awal Di segmen pertama Ini pemirsa Sangat menarik sekali Dengan kehadiran Kedua naras pembara Yang hebat nih Lantas setelah Komersial break ini Pemirsa Saya akan nanti langsung Bertanya kepada Pak Inaba Naibahu ini Bagaimana mengkategorikan Atau mengklasifikasikan Terhadap setiap Bencara ini Atas penanganannya sendiri Sesat lagi Kami akan hadirkan Ya pemirsa Terima kasih Anda Masih bersama kami Dalam program Markombur Tentunya dengan tema Menariknya Yakni Waspada Cuaca ekstrim Tadi sebelum Komersial break Saya akan bertanya Langsung kepada Pak Naibahu ini Untuk juga Mewakil pemirsa Yang juga ingin Mendapatkan informasi Lebih terkait tema kami Seperti apa ini Pak Penanganan bencana Berdasarkan kejadian Faktor dan penyebabnya Yang telah dilakukan Dan mau dilakukan Kedepannya Pak Baik Terima kasih Sekitar klasifikasi Dulu bencana ini Ada faktor alam Dan non alam Jadi bencana ini Juga ada Faktor sosial Kita hanya Bacara sekarang Masalah Kalau sosial Nanti kajiannya Sudah kajian masyarakat Kita masalah alam Dan non alam Kalau alam itu Penyebabnya itu Tadi ada Fahabat Karena memang Alam itu sendiri Yang berbuat Contoh gempa bumi Gempa bumi ini Tidak bisa kita prediksi Dan kita bisa Tidak tolak Penanganannya Itu tadi Kita buat bagaimana Dia Supaya masyarakat itu Paham ketika ada Bencana gempa bumi Dia tidak panik Itu yang pertama Terus yang kedua Bagaimana dia menghindar Daripada lokasi-lokasi Atau tempat-tempat Yang membahayakan dirinya Nah Kalau yang non alam tadi Nah itu tadi Termasuk tadi Karena menebang pohon Masyarakat menebang pohon itu Itu mengakibatkan bencana Banjir Jadi tadi Dibilang Pak BMKG Tadi Cuaca Terus sekarang Saya katakan Zaman dulu BMKG ini Dulu dibilang Ramalan Cuaca Ramalan Cuaca Sekarang Perakiran Cuaca Ini harus kita tahu bersama Kenapa Berbeda Ramalan dan Perakiran Nah Kalau dulu Ramalan itu Dia hanya mungkin Bintang Kalau sekarang Perakiran sudah dihitung Mereka ini Sudut derajatnya itu Sudah dihitung Setiap bagiannya Dan di lokasi-lokasi tadi Nah Awal-awal Daripada informasi Yang kami terima Dengan Bapak-Bapak-Ibu ini Inilah kami membuat Memetakannya Oke Nah misalnya curah hujan Di daerah A itu tinggi Nah ini kami petakan Kami antisipasi Bagaimana caranya Kita telepon Kalak-kalak di sana Desa-desa yang kita anggap Memang rawan bencana Kita sampaikan Bahwa Menurut BMKG Sudah akan turun hujan Dengan intensitas tinggi Atau sedang Atau rendah Nah sesuaikan dengan daerahnya Nah Kalau kita memang itu Menungguhkan Tidak ada risiko Kita sampaikan Supaya mereka siap-siap Karena memang terserang Masa kadang-kadang Kalau gak dikasih tahu Gak peduli Ya kan Lebih banyak Lebih banyak Dia nonton Atau apa Kan itu kan TV Dapada ini Jadi Memang terserang saya bilang Hanya orang-orang yang Kita paham tentang Alam atau cuaca ini Kita bisa minta BMKG tadi Data-data aplikasi tadi Tapi kalau Kita peduli tadi Yang di warung-warung kopi tadi Gak peduli dia Nah Terus yang kedua tadi Masalah Sudah kita petakan Habis itu kita ingatkan Ya kan Nah baru habis itu Kalau memang terjadi Memang seperti apa yang sudah terjadi Yang tidak di bilang BKG tadi Nah itu kan Sudah kita sampaikan Bagaimana SOP-nya Penanganannya bagaimana Kalau seandainya terjadi Satu daerah itu Misalnya kena banjir Misalnya Paling umumnya sekarang Banjir itu banjir bandang Ya Rata-rata banjir bandang Banjir bandang itu Datang setiapnya dari Gunung Oke Itu berbahaya sekali Apabila dia membawa Batang-batang pohon Ya Sambah bambu Itu dia akan Menghempang sungai itu Dan air akan Seperti bendungan Dan air akan makin tinggi Begitu dia tingginya Dilepas Itulah kemana-mana larinya Nah jadi Itu kita lihat Di sungai-sungai yang pada umumnya Memang risiko tinggi Karena daerah atas itu Memang sudah mulai gundul Terjadi di daerah mana saja Pak Yang dimaksud Kalau banjir bandang kemarin Terakhir kan di Tanah Karo Tanah Karo Kalau di daerah lain belum Ini disembahe Iya sembahe Nah itu termasuk Nah itu menarik yang disembahe ya Pak Kalau kemarin saya sempat baca Bahwasannya katanya Di sana sebenarnya Cuacanya lagi bagus Begitu Lagi cerah Begitu Tapi Tiba-tiba Ada terjadi banjir bandang Ini seperti apa sebenarnya Pak Kejadiannya pada waktu itu Kalau yang kami Lihat situasi setelah kami Kronologis sampai perhatikan Cuaca tadi kan Bisa berubah kan Faktor itu tadi Karena tumbuhan Jadi ada suhu dia Perbedaan suhu tadi Antara suhu sudah Dingin dan suhu panas tadi Suhu dingin tadi Karena pohon tadi Dan sebelah ini Karena sudah gundul Nah ini terjadi tadi Itu ada pergeseran Suhu dia Itu maka bisa jadi Terjadi tadi puting beliung Nah itu kalau yang Sifatnya masih sedang Atau rendah Tapi kalau tinggi dia Tiba-tiba Datang hujan Nah sebenarnya hujan ini Biasa Cuma karena tidak bisa Tertahan lagi di atas Pohon sudah pada gundul Menyatu dia Nah tumpah satu daerah itu Terbawa lah Apa yang sudah ada Nah kadang-kadang Yang mohon maaf Di atas pun kadang-kadang Masyarakat kadang-kadang Mendabang sesuatu Tidak meletakkan pada tempatnya Di pinggir sungai Letakkan Nah ini juga terbawa Tergerus lah Ada tambah tanah Ada batu Tanah Tanaman Nah ini yang membuat tadi Makin tinggi lah Intensis air tadi Dari atas sana Seperti itu Kira-kira Materialnya juga banyak Kayu Iya banyak kayu Galian juga Banyak Inilah pentingnya juga Edukasi pada masyarakat Yang ada di kota Dan juga di desa ya Pak Kalau sejauh ini Pak Terkait edukasi ini Masyarakat kita ini Menerima informasi Edukasi ini Langsungkah Yang dilaksanakan Dari orang Bapak Atau ada yang Kategorinya Seperti kayak Informasi-informasi Yang didapat dari Kepala desa juga Dari kantor mereka Atau langsung dari orang Bapak Ya Edukasi ini Beragam ya Karena Pemerintah juga kan Mempunyai sistem tersendiri Bagaimana Supaya masyarakat paham Tentang itu Kita kan ada kelembagaan Ada BNPB Ada BPBD Ada juga Pencinta-pencinta alam Juga ada kita Bentukan desa tanggung bencana Tadi kan Nah ini kalau Kami sebagai BPD provinsi Ini kami langsung Turun ke lapangan Kami langsung Sosialasi dan rekuasi Kepada masyarakat Yang setelah kami Petakan Pak Jadi bukan semua desa Hanya desa yang memang Risiko tinggi Terhadap bencana Nah ini yang kita Kita sosialisasikan Kepada masyarakat Sehingga mereka Nanti tidak terdampak Lebih berat Kita mengurangi risiko tadi Yang pertama Jangan sampai ada Kelilangan nyawa Ya kan Kita berkerusakan Daripada akibat perbuatan itu Misalnya ada tanaman yang hancur Atau rumah yang hancur Nah kita langsung Ke lapangan Jadi tidak Tidak melalui Bipon Tidak Atau melalui Surat kabar Tidak Kita langsung Nah memang Ya di satu pihak memang Apa namanya Ya situasi masyarakat Kita paham lah Ya Bahasa Kalau kita sampai Sampai saya istilahkan Saya bilang Bapak-bapak ini dokter Saya bilang Dokter alam Di atas Di atas dua Kenapa saya katakan begitu Karena bapak yang tahu Pohon ini fungsinya apa Pohon ini fungsinya apa Nah jadi kami Tidak perlu mengajari Bapak-bapak lagi Tapi yang kami minta Bagaimana pohon Ini bisa melindungi Bantaran sungai ini Terserah bapak Tanaman apa Bapak mau tanam Sampai begitu kita bilang Karena kita kan Banyak Puluhan jenis tanaman Di daerah yang kita juga Kita tidak tahu Mampat-mampatnya Tapi mereka kan tahu Paham Maka saya bilang Bapak ini dokter-dokter alam Dokter ini bukan dokter Dokter Sudah S3 bapak-bapak Jadi tidak perlu saya ajari lagi Tapi saya melalui sosialisasi Ini kita sampaikan Tolong Tolonglah tanaman-tanaman Yang di pinggir bantaran sungai ini Yang bisa menghempang Daripada terjadi erosi Supaya air itu Tidak sampai ke sungai Nah karena Kalau ini sempat erosi Larinya di bawah Nah di hilir Nanti dia menahan itu Apalagi sekarang Ada pula fenomena Tambah tersendiri lagi Faktor sosial juga Kebiasaan masyarakat sekarang ini Kan memakai sampah Kantongan plastik Dan membuangnya sungai Kemarin kami di Padang Sedempuan Ada kami temukan desa Hampir ribut Gara-gara sampah Jadi sampah yang di hulu tadi Dia bawa sampah di hulu Masyarakat sana Dipakai masyarakat di hilir tadi Sungai tadi Untuk nanami Menyiram air Untuk padi Sawah Jadi Mengambanglah Apa itu Plastik itu Sampah-sampah-sampah lainnya Mengambang di Tempat Tanamannya Jadi bisa tiba-tiba Plastik disitu Numpuk Satu tempat disitu Padi ya pasti gagal Karena kan Kalau sampah ini kan Apalagi sampah Plastik kan Susah di uraian alam Setuju Nah jadi Ada sebenarnya Saya sampaikan pada mereka Kalau bisa Buatkan peraturan desanya Tentang bagaimana Bahaya daripada Sampah ini Plastik tadi Kalau bisa tadi Kalau bisa masih buang Dibuat TPA Bagus Tapi kalau tidak Minimal Minimal masyarakat tadi Membuang sampah itu Di tempat lubang sampah Buat sampah sendiri Khusus plastik Nah jenis plastik Itulah dibakar Ataupun dibentuk Bisa jadi Dibuat bentuk Apa namanya Bentuk Pot bunga Bentuk Apa Kerjentangan Bisa Di reuse Recycle Iya Recycle tadi Nah cuma Kalau kesitu kan Gak sampai kesitu BPBD Kita hanya mengarahkan Ada yang terkait lagi Nanti kalau gitu Kalau kita Kalau kita buat begitu Nanti kita berarti Sumber segala ilmu Multitasking Multitaren Itu dia Jadi kita harus seperti itu Sampai sebatas kita arahkan Kita itu plastik Dikumpul Dimanfaatkan Bisa untuk Kegiatan lain Keren sekali Kak Marta Ini yang perlu Menjadi perhatian juga Tentunya dari Sektor penerbangan Dan juga laut Begitu ya Nah koordinasinya Selama ini dari BMKG Dan juga untuk pihak Sektor penerbangan Dan kelautan Ini seperti apa sih Kak Marta Jadi BMKG sendiri Memiliki UPT Di penerbangan Namanya Stasiun Meteorologi Kuala Namo Oke Mereka memberikan informasi Untuk penerbangan Bagaimana suhu udara Yang dapat dipakai oleh pilot Dapat terbang Bagaimana Dari mana Arah kecepatan angin Seperti apa Agar pesawatnya aman Untuk take off Maupun landing Begitu juga dengan di Pelabuhan atau maritim Disitu juga ada UPT BMKG Stasiun Maritim Belawan Memberikan informasi Arah kecepatan gelombang Tinggi gelombang Seperti apa Apakah aman Bagi kapal-kapal tersebut Untuk berlayar Masyarakat sebenarnya Tidak perlu khawatir Kalau misalnya Kita harus Jalan pesawatnya Tapi dalam kondisi Hujan Tidak perlu khawatir Karena BMKG sudah memberikan informasi Kepada ATC Di sana Nanti mereka Memberikan Kepada pilot Apakah situasi cuaca tersebut Aman atau tidak Untuk take off Atau landing Baik Menarik sekali Biasanya Biasanya kalau kita Pergi sama orang Ini kan banyak yang khawatir Kalau pagi hujan Itu bagian Kau saat naik pesawat Banyak yang menjerit ya Bidia Lebih panjang Biasanya Baik Saya masih Kepada Kak Marta Kak Marta Kalau di luar sana Ini juga titipan Dari teman saya Ini dari BMKG Ini memiliki tugas Dan fungsinya Ini selain Tadi kita berbicara Tentang weather forecast Apalagi yang bisa Kita ketahui Terkait Perangkirawan cuaca Ini fungsi dan tugas Untuk BMKG sendiri Kita juga memberikan Informasi musim Musim Di stasiun klimatologi Deliserdang Di Sampali Jadi para petani Perkebunan seperti itu Dapat memperoleh informasi Mereka mau menanam padi Misalnya Kapan ya Bapak Kapan ya Ibu Kan mereka perlu Mendapatkan informasi Pada saat musim hujan Mereka akan menanam Bagaimana Bila musim kemarau Apakah mereka akan Membuat irigasi Lebih baik lagi Lalu Di ini sendiri Maaf Pak Bisa diulangi pertanyaannya Selalu Pak Kalau BMKG sendiri Kan yang kita ketahui Masyarakat luar sana Khususnya Kakak Yang masih tiap hari TV Itu menjadi weather forecast Sejauh ini Apa lagi yang bisa Dibagikan informasinya Tugas informasinya Selain informasi musim tadi Kita juga memiliki Informasi gempa bumi Gempa bumi juga Gempa bumi Geofisika Ke gempa bumi Jadi teman-teman Di BMKG Laya 1 itu Mereka berinas 24 jam Memberikan informasi Apakah gempa tersebut Dirasakan oleh masyarakat Walaupun mungkin Gempa tersebut Tidak berdampak tsunami Seperti itu Namun gempa bumi sendiri Gempa bumi sendiri Tidak bisa diprediksi Sampai saat ini Jadi teman-teman itu Menganalisisnya Setelah kejadian Bisa 5 menit Hingga 7 menit Informasi dapat diperoleh Baik menarik sekali Itu dia tadi Perbincangan kita di segmen 2 Pemirsa Masih bersama saya Dan juga Widya Dengan hadirnya narasumber Narasumber hebat Terkait tema kita Waspada cuaca ekstrim Mungkin setelah ini Kita akan menanyakan Terkait bagaimana Sebenarnya Masyarakat dan juga Pihak-pihak terkait ini Melakukan manajemen bencana Pasca dan pra bencana tersebut Sesat lagi Pemirsa Ya Pemirsa masih bersama kami Dalam program Markomber Tentunya dengan tema menariknya Waspada cuaca ekstrim Tadi setelah Sebelum komersial beri Kita sudah berbicara Kepada Kak Marta Dari BMKG Kita sekarang berbicara Beralih menuju Kepada Pak Naibaho BPBD Propsu Pak terkait Manajemen bencana Pasca dan pra bencana ini Bagaimana Bentuknya Dan bagaimana Terkait Aktualisasinya Di lapangan nantinya Seperti apa Kalau pra bencana tadi Kita sudah sosialisasi ya Kita medikasi Tapi untuk pascanya itu tadi Kita melakukan Pemulihan Pemulihan Sebelumnya itu Kita buat dulu Penanganan dulu Penanggung daruratnya Setelah terjadi bencana Kita tangani Baru habis itu Nanti pemulihannya Lebih cenderung Sepada saat ini Yang paling susah itu Pemulihan Bencana Karena masyarakat itu Trauma Trauma terhadap Bencana yang terjadi Jangankan bencana Karena korban jiwa Karena kerusakan Daripada tanaman sendiri Sudah banyak yang korban Maksud saya Dalam artinya begini Yang selama ini Petani Dia pernah Padi Begitu kena Kena banjir dia Terendam padinya Dia gak mau lagi Sekarang nanam sawit Sekarang nanam sawit Jadi ini yang bahaya itu Nah jadi Pas ke bencana ini Yang paling bersulit Kita tangani Kalau kita tak tanya Kenapa Bapak mau nanamnya sawit Kenapa gak padi Apa dia bilang Apa Bapak sanggup Kasih makan anak saya Padi saya terendam Beratusan juta Yang saya habis dalam Belum pupunya habis Belum jetornya lagi Dan lain-lainnya Nah kalau tanam sawit Ya kalau datang Bapak banjir Ya banjir gak akan Hancur Gak terendam Saya udah panen Tapi dia tidak mengetahui Saya sampaikan bahwa Akibat Bapak menanam padi itu Menanam apa Menanam sawit Bapak tahu gak Itu memelihara tikus Dan itu mempengaruhi daerah lain Dan akibat itu juga Tanah bisa Tandus Karena satu pohon Apa itu 20 liter air perharinya Pohon sawit itu 20 liter air perharinya Coba kalau bayangkan Sandanya ada seribu pohon disitu Berapa ribu Liter Habis di Perharinya Sementara Air dari hujan Dari gunung Sudah menipis Maka terjadilah tanah itu Retak-retak Tidak bermanfaat lagi Nah inilah Ini yang perlu kita ajarin Setelah pasca bencana ini Penangan-penangan seperti ini Dan ini kita bersama Kita menggandeng tetap Apa namanya Kabupaten kota BPPD-nya Dan juga pemerintah kecamatan Kita gandeng Supaya memberi Masalah nama masyarakat Pemahaman Tentang pasca bencana ini Sehingga mereka tidak ada Istilah takut Ataupun merasa Apa namanya trauma Dalam menghadapi bencana Demikian kita Terima kasih Keren sekali jawabannya Nah kalau dari BMKG Ini koordinasi dengan Pihak pemerintah Seperti apa sih Kak Marta Apalagi mengingat ini Kita sudah masuk ke musim penghujan Tentunya harus ada Langkah antisipasi dari pemerintah Antisipasi komunikasi Seperti apa ini Kak Marta Dari BMKG sendiri Juga ada edukasi-edukasinya Seperti sekolah Sekolah lapang iklim Dari stasiun klimatologi Deliserdang Seperti itu Mereka memberikan informasi Tentang klimatologi Tentang musim Kepada petani Kepada perkebunan Lalu ada sekolah lapang Untuk penerbangan Jadi teman-teman Stakeholder yang ada di bandara Seperti yang Kasapura Ataupun Airnav Dan stakeholder lainnya Juga ikut berpartisipasi Di kegiatan tersebut Sehingga mereka bisa memperoleh Informasi informasi Tentang meteorologi penerbangan Lalu ada sekolah lapang Untuk cuaca nelayan Jadi yang diundang itu Adalah masyarakat-masyarakat nelayan Sehingga BMKG Memberikan informasi Bagaimana tentang tinggi pelombang tadi Lalu seperti itu Oke baik Nah ini kan sebenarnya BMKG sudah punya website Kemudian juga ada aplikasi Nah masyarakat kita Rajin gak sih Kak Marta Kalau dari yang Kak Marta Rajin gak mengakses Website dan juga aplikasi itu Karena kayaknya Kalau masyarakat Lihat langit dulu Baru tahu nah ini hujan Lihat aplikasi gitu Masih gitu juga gak Akhir-akhir ini sudah semakin aktif Oke Terbukti dari Instagram BMKG Info BMKG sumur sendiri Yang sudah Follower yang semakin meningkat Oke Sudah centang biru Alhamdulillah Jadi disitu kita Setiap hari menerima Ini masukan dari masyarakat Ibu bagaimana Kondisi cuaca di Labuan Batu Sampai sekarang belum ada hujan Kapan nih hujannya Seperti itu Oke Bila ada gempa bumi Mereka juga Intens memberikan informasi Bahwa di daerah mereka Terdampak ada gempa bumi Kira-kira Akankah ada Gempa bumi lanjutan Atau seperti itu Fas respon kah? Iya kita selalu respon Atau nanti Pagi di DM Dua hari lagi baru Ada yang bertugas langsung Ada yang bertugas Memudahkan masyarakat juga Mengetahui informasi Sebelum melakukan aktivitas Di luar sana ya Sebelum ke Pak Naibahu Saya masih bertanya kepada Anda Kak Marta Sejauh ini adanya curah hujan Yang intensitas tinggi Dan juga sedang Kedepannya Apa aja yang mungkin saja Akan terjadi Mungkinkah ada Seperti kayak Gelombang-gelombang tinggi Atau angin puting beliung Mengingat juga Baru-baru sini ada Angin puting beliung Di daerah Jadi kita nih Udah masuk ke musim hujan Agustus kemarin itu Kita masih peralihan Jadi kita tuh sebenarnya Waspada Kalau di musim peralihan itu Bencana seperti Angin puting beliung Hujan ekstrim Itu sangat besar Kemungkinan terjadi Dan di bulan September ini Kita akan Sudah masuk ke musim hujan Masyarakat Harus lebih waspada Karena pada bulan September ini Hampir di seluruh Pesisir timur Sumatera Utara Seperti di Langkat Dari Serdang Kota Medan sendiri Serdang Bedagai Asahan Labuan Batu Dan sebagian di Pantai Barat Seperti di Madinah Di Sibolga Dan Kepelonias Itu kita memberikan Informasi Akan ada Waspada banjir Pada bulan September Nah informasi ini Kita sebarkan Ke BPBD terlebih dahulu Biasanya di akhir bulan ini Lalu nanti dari BPBD Menyebarkan ke Gubernur Lalu nanti dari Gubernur Memberikan surat edaran Ke seluruh Pemerintah Di seluruh Sumatera Utara Agar waspada Biasanya di bulan Selama bulan September Kita pada akhir September Atau masih berlanjut lagi Di akhir Agustus ini Kita sudah memberikan Surat edaran Nanti dari BPBD Ke Gubernur Yang memberikan Informasi Surat edaran tadi Keseluruh Pemerintah kota Di Sumatera Utara Agar waspada Priorisasi terhadap Perubahan cuaca ekstrim Yang melanda Wilayah Sumatera Utara ini Kalau saya dapat referensinya Akan berhenti pada September Benar begitu kan? Tidak Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri Puncak musim hujannya Di Oktober November Malah di Oktober November Jadi kita harus tetap puas pada Sumatera Utara itu Berbeda dengan di Jawa Di Jawa itu punya Puncak musim hujannya satu Kemarau nya satu Sedangkan kita itu Dua puncak musim hujan Dan dua puncak musim kemarau Apa yang membedakan Dua lokasi? Karena kita berada Di daerah ekwatorial Jadi kita memiliki Dua puncak musim hujan Sehingga kita tidak Begitu merasakan Ada musim kemarau Di Sumatera Utara Walaupun sebenarnya Kalau panas itu Kita terasanya Marau seperti itu Padahal memang Biasa seperti itu Kalau musim hujan Suhunya terik Nanti surinya hujan Oke Jadi tidak usah khawatir ya Kalau siangnya panas Nanti surinya juga hujan Insya Allah Saya ke Pak Naibaho Silahkan video Pak Kalau masyarakat di wilayah perkotaan Harusnya kan juga perlu Mengantisipasi ya Pak Terkait dengan cuaca ekstrim Musim penghujan saat ini Apa yang perlu Diantisipasi oleh masyarakat Yang tinggal di daerah perkotaan Pak Naibaho Ya baik Ini bisa dua macam Jawaban ini Boleh silahkan Pak yang dua macam itu Pak Terutama dari segi Bagaimana pengamanan masyarakat Terhadap diri sendiri Terus bagaimana upaya Supaya masyarakat Tidak Tidak apa Jadi Merasa trauma Dengan perlukan cuaca Kan begitu Kalau itu pun bisa Tanggung jawab ibu bapak Apa Pak Taja Kalau saya mau Tadi Mengenai Bagaimana masyarakat Bisa lebih Apa lagi Disa Supaya Terhadap cuaca ini Terus terang Memang wilayah kota Medani Sekarang ini kan Ini mohon maaf lah Karena saya juga lahir di Medan Banyaknya sekarang Pohon-pohon yang sudah ditebang Ini mempengaruhi Drainasi kita gimana Sama Drainasi juga Yang paling sedih lagi Begini Pohon ditebang tadi Rantingnya juga Dibiarkan kena drainasi Menumpuk di drainasi Terus itu drainasi pun dikorek Bisa kita lihat bersama Bahwa setelah dikorek itu Drainasi tadi Paling cepat itu 2x24 jam itu diangkat Paling cepat Kalaupun itu mungkin Karena mungkin kebetulan Yang punya rumah Berinisiatif mengangkat itu Tapi ini Ini salah satu fenomena Sama kita Nah terkait masalah Musim penghujan tadi Saya ada bahan sebalik ini Sampaikan kepada masyarakat Memang BMK ini sudah mengeluarkan Perakhiran cuaca Atau Perakhiran suhu Tapi apa menceritanya Tetap kita antisipasi Kalau bisa tetap bawa payung Bawa payung Pakai payung Dan kita kurangilah pakai Apa namanya Menggunakan AC Karena ini Membuat lapisan ojon ini Sudah makin menipis Nah ini dia Jadi sebenarnya Sudah saya bilang tadi Ini tak bisa kita bilang Mana diluan Ayam atau telur Karena sangkut mahal Jadi Dalam artian Saya di rumah sekarang Lebih sering saya pakai kipas angin Karena lapisan ojon kita ini Sudah menipis Karena kita pun Apa namanya Pakai kita freon itu tadi Itu menambah daripada Efek rumah kaca Belum lagi tadi industri dan lain-lain Jadi saran saya kepada Masa Kota Medan Khusus yang pada saat ini Mungkin pada menonton Atau menikmati acara ini Usahakan pakai selalu bawa payung Pakai masker Karena bagaimanapun cuaca ini Tidak bisa diprediksi Unpredictable Nah Tidak diprediksi Jadi Itu saya bilang tadi Kalau dua zaman dulu Sering kita lihat Apa namanya Cuaca mendung sedikit saja Kita takut sudah keluar rumah Pasti hujan Sekarang tebal pun Setebal mana pun Kita tetap berani Karena itu Itu hanya ancaman Itu Pura-pura Hwaks itu Kan mendung belum tentu hujan Nah itu dia Menuntas selamanya kelabu Kira-kira saran saya Itu warga Kutaminan Oke Baik Jadi memang Tidak hanya masyarakat Di daerah gateran tinggi saja Ataupun di daerah perdesaan saya Tapi masyarakat kota juga Harus antisipasi Begitu Baik Dan pemirsa Tanpa terasa juga Kita sudah berada Di penghujung acara Dan sebelum kita Pamit dari hadapan Anda Kita ajak terlebih dahulu Kedua narasumber ini Untuk memberikan Ajakan dalam closing statementnya Untuk tahu Terkait waspada cuaca ekstrim ini Matrik resikonya Dampaknya Dan jalan keluar Apa yang harus dilakukan Saya mulai dari Kak Marta Berarti apa nih Kak Kalau saya statementnya Himbawan untuk masyarakat Mungkin ya Kak Marta Ya Oke Kami menghimbau Kepada masyarakat Yang tinggal di Pantai Barat Seperti Kepulauan Tapanulitengah Dan Madinah Lereng Timur Seperti Langkat Kota Medan Serdang Bedagai Asahan Simalungun Kita harus waspadakan Potensi hujan sedang hingga lebat Dimana hujan lebat Dapat mengakibatkan Bencana hidrometeorologi Seperti Banjir Maupun longsor Terima kasih Yang harus dilakukan Sikit Mungkin Yang harus dilakukan Kita harus mengurangi Sampah Sampah Ya Oke Baik Dan dari Pak Naibahu Seperti apa nih Pak Himbawan Baik Terima kasih Saya dari BPPD Sumatera Utara Pusatunya saya Mata menyampaikan pesan kepada kita Bahwa Bumi ini tempat kita tinggal Mari kita rawat bumi kita Dimanapun Bapak Ibu berada Pemisah Di wilayah Sumatera Utara Atau di Indonesia Rawatlah tempat kita tinggal Apapun yang kita lakukan itu Punya aksi dan reaksi Setiap perbuatan yang kita lakukan Kepada alam Maka alam akan membalas kembali Kalau seandainya kita mau Alam berbuat baik kepada kita Buatlah aksi yang baik Misalnya menanam pohon Maka nanti Bumi ataupun alam Akan memberikan bagian kedinginan Kesejukan Cuaca juga bisa kita prediksi Tapi kalau kita buat reaksi Kita terbang pohon Kita Apa namanya Kita Membuat kegiatan yang merusak alam Nah ini akan Alam akan berbalik Berberi reaksi kepada kita Dan Reaksi alam Biasanya itu lebih besar Daripada risiko yang kita perkirakan Oleh karena itu Kami minta kepada kita Mari sama-sama kita bergandingkan tangan Kita 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 Apa Jaga alam ini Karena alam ini bukan milik kita Tetapi ada titipan anak cucu kita Saya rasa demikian Pesannya penting ya Jaga alam kita Jaga alam Cintai alam Dalam setarikan alam Baik demikianlah Edisi Markombur Pada hari Rabu 30 Agustus 2023 Dan kami ucapkan terima kasih Atas kehadiran Kedua narasumber hebat dan kompeten Yakni Adeka Marta Dan juga Bapak Manutur Parulian Naibahu Yang telah memberikan informasi penting Kepada anda semua Terkait tema kami Pada sumber Terima kasih